Wow, rawangan mesinnya lumayan terdengar ya. Yap, dan seratus. Yes. Hai guys, welcome back to our YouTube channel, CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Nandika Syarif. Mazda, salah satu pabrikan otomotif asal Jepang. Dan mobil-mobil Mazda selalu dikenal dengan mobil Jepang yang paling Eropa. Tidak terkecuali dengan Mazda 3 hatchback di sebelah gue ini. So, langsung aja kita bahas kenapa Mazda 3 ini step up the game dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. So, this is it, the all new Mazda 3 hatchback. Ini dia salah satu hal yang membuat Mazda 3 hatchback ini unggul dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, yaitu berada di badge Mazdenya ini. Di balik badge ini terdapat sebuah radar yang berfungsi sebagai salah satu fitur pada mobil ini, yaitu Adaptive Cruise Control. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika kita berkendara. Mazda ini sangat pintar sekali ya, menyematkan radarnya itu di balik logo dari Mazdenya ini. Sehingga desain ini terlihat sangat seamless dan terintegrasi banget gitu. Dan desain cantiknya ini nggak berhenti di desain logonya ini. Desainnya Mazda 3 hatchback ini sangat cantik sekali ya. Terutama di depan sini, Mazda 3 ini sudah menggunakan bahasa desain dari Mazda kekinian, yaitu Kodo Design. Terlihat sekali ciri khasnya dari bentuk grillnya ini yang cukup besar di sini. Ya, ini sangat agresif sekali. Dan yang membedakan dia dengan versi sedannya, yaitu di listnya ini nih. Kalau di versi sedannya dia menggunakan chrome, sedangkan kalau di hatchback ini dia menggunakan seperti kayak smoke grey gitu ya, gunmetal finish yang membuat Mazda 3 hatchback ini selain dia cantik, dia juga agresif dan sporty. Desain cantiknya juga berlanjut ke lampu depannya, headlights-nya ini. Dia sudah menggunakan full LED. Dia sudah menggunakan LED proyektor, LED DRL, lampu sennya pun juga begitu. Dia sudah berada di sini ketika kalian memberikan sen. Dan juga headlights-nya ini sudah dilengkapi dengan teknologi adaptive headlights. Jadi kalau misalkan kita berbelok ke kiri, headlights-nya akan ikut ke kiri. Kalau kita berbelok ke kanan, headlights-nya juga akan menyinari di sisi kanan jalannya. Jadi ini canggih banget dan dia juga sudah dilengkapi dengan high beam control system. Jadi kalau misalkan radarnya itu mendeteksi ada mobil dari berlawanan arah, headlights-nya ini bisa menyesuaikan sehingga tidak menyilapkan pengendara dari lawan arah. Jadi ini canggih banget ya. Kemudian juga kecanggihannya itu ada di sini nih. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 sensor, selain radarnya tadi, di depan sini nih. Dan ini sensor ini juga berguna sebagai smart brake support. Jadi ini fitur yang canggih banget ya. Jadi menurut kami, desainnya ini benar-benar di depan ini sangat cantik dan sangat stunning sekali. Menurut kalian gimana CVT's dari desain depan Mazda 3 Hatchback ini? Leave komen di bawah ya. Berlanjut ke bagian samping dari the all new Mazda 3 Hatchback ini, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur keamanan, yaitu ketika kita menjauh dari mobil dan kita sedang memegang kuncinya, dia akan mengunci secara otomatis. Ini fitur keamanan yang nice banget. Dan untuk mengakses mobil ini, mobil ini sudah dilengkapi dengan passive keyless entry, dan ini dia kuncinya. Ya kuncinya aja, desainnya aja sudah fituristik, bagus banget. Ya kita hanya tinggal meletakkan tangan kita di handle pintunya, untuk mengaksesnya. Dan untuk menguncinya, hanya tinggal menekan tombol di sini, dan pastinya spionnya juga sudah auto-retrack. Keyless entry-nya ini bisa diakses baik dari sisi driver, maupun penumpang depan di sebelah kiri. Sama seperti di depan, di samping sini benar-benar stunning. Benar-benar desain ini cantik sekali. Ya memang tidak terlalu banyak garis-garis tegas, tidak ada gurutan-gurutan garis di bagian bodinya, tapi seakan-akan mobil itu desainnya mengalir. Benar-benar smooth, clean look. Kemudian juga berbicara soal velgnya. Ya ini dia desain velgnya ya, dia sudah menggunakan tense spoke, jadi jaring-jaringnya ada banyak ya. Dan di-clear dengan warna gunmetal finish gitu ya. Jadi menimbulkan kesan sporty. Sedangkan kalau di versi sedannya, dia berwarna silver saja. Tapi di sini dibuat lebih sporty. Ukuran ini 18 inci, dan dibalut dengan ban Bridgestone Turanza T005. Ini adalah ban high performance ya. Dan profil bannya sendiri itu di 215-45 ring 18. Tetapi memang di bagian samping sini, banyak sekali menimbulkan kontroversi. Terutama di bagian pilar C-nya di sini. Banyak yang menganggap desain pilar C-nya ini terlalu tebal. Tetapi Mazda di sini ingin memberikan desain yang berbeda dibandingkan dengan hatchback-hatchback lainnya. Dia mengusung desain ala-ala fastback, jadi memang pilar C-nya di sini, ini agak sedikit tebal gitu ya. Tetapi menurut kami, desain di samping sini tetap cantik, walaupun pilar C-nya ini terlalu tebal. Ini yang membuat Mazda 3 hatchback ini stunning dan berbeda di jalan. Kemudian kita langsung lanjut aja ke bagian belakangnya. Di belakang sini sama seperti di depan, samping, di belakang sini juga sama cantiknya, sama stunningnya desainnya. Kita bisa lihat sendiri ya, di belakang sini sudah dilengkapi dengan spoiler yang diberi warna piano black finish yang sudah dilengkapi dengan high mode stop lamp. Kemudian juga ada divogger, wiper, dan pastinya desain lampunya yang sangat cantik ya. Dia menyipit-sipit gitu ya. Memang yang sipit-sipit itu memang selalu cakep sih. Anyway, ya desain ini benar-benar cantik banget taillights-nya. Dan dia sudah full LED, baik dari lampu senjanya, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya. Jadi cantik banget dari belakang. Apalagi ketika di malam hari. Ya, kemudian pastinya dia sudah, di sini ada badge Mazda 3. Dan dia sudah menggunakan teknologi Skyactiv-G. Di sini ada logo Mazda-nya. Dan dia juga sudah di belakang sini, sudah dilengkapi dengan parking camera yang ada letaknya di sebelah sini. Dan 4 sensor di belakang sini. Sensor ini selain berguna sebagai parking sensor, dia juga, mobil ini sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Kemudian lanjut ke bawah, bagian bawahnya sini, di bumper bawahnya ini, ya, dia diberikan warna berbeda ya, dengan warna bodinya. Dia diberikan warna piano black finish gini, black glossy, jadi memberikan kesan sporty, tapi juga cantik dan seksi di belakang sini. Dan kemudian juga pastinya, dia sudah dilengkapi dengan 2 muffler, yang ada di sebelah kiri, dan juga di sebelah kanan. Jadi, menurut kalian gimana sih, VTIS? Overall design dari the all new Mazda 3 hatchback ini? Leave komen di bawah ya. Yuk langsung aja kita lanjut ke bagian bagasinya. Kapasitas bagasi Mazda 3 tidaklah spesial. Hanya di 358 liter saja. Cukuplah untuk memasukkan 2 koper sedang ini. Butuh lebih, dapat dilipat baris keduanya. Sehingga menghasilkan kapasitas di 1026 liter. Oke, sekarang gue udah ada di driver's seat dari the all new Mazda 3 hatchback. Yes, secara lewat dashboard, dia sama persis dengan CX-30. Yang membedakan di sini dengan CX-30 adalah pemilihan warnanya. Ya, kalau CX-30 kan polosan hitam semua gitu ya. Sedangkan kalau di Mazda 3 hatchback ini, dia ada sama seperti di belakang, dia juga sudah dibalut dengan leather. Dan warnanya ini burgundy red. Kemudian juga sampai soft touchnya ini sama seperti di belakang juga ada di door trim depan sini. Juga kombinasi warnanya hitam dan juga ada burgundy red juga. Oke, kita langsung nyalain aja mesinnya. Ya, ini sudah menggunakan start-stop engine, pastinya. Dan head unitnya ini dia sudah menggunakan MZD connector baru. Ya, dengan ukuran layarnya itu di 8,8 inch. Dan untuk sistem entertainmentnya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, walaupun masih wired saja. Tapi head unitnya ini, dia bisa menampilkan informasi yang cukup lengkap ya, terkait kendaraan ini. Jadi, kita bisa tahu efisiensi bahan bakarnya juga, terlihat di sini. Dan kalian bisa mengatur safety features dari mobil ini melalui head unitnya. Dan nggak cuma safety features aja, semua convenience setting, semua bisa kalian atur di sini. Kemudian lanjut ke sini. Wow, ini instrument cluster-nya. Ya, di tengah sini dia sudah full digital. Ya, ukurannya itu di 7 inch. Ya, TFT LCD. Dan resolusinya juga cukup baik. Kemudian juga untuk desain setirnya, ini sangat futuristic. Dia sudah desainnya baru, bagus banget. Di sebelah kiri ini untuk audio switch control. Sedangkan di sebelah kanan, ini yang menarik nih. Mobil ini seperti yang tadi sempat gue mention juga di awal, dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi yang kalian bisa atur di setirnya sini, di bagian sini. Dan pastinya dia juga sudah dilengkapi dengan paddle shifter untuk menambah kesan sporty dan sensasi berkendara dari mobil ini. Oke, jadi overall layout dashboard, desain dashboard ini kurang lebih sama persis dengan CX-30. Tetapi, apakah ada perbedaan di sektor mesinnya? Yuk, langsung aja kita cek. Ya. Wow. Cukup berat ya cup mesinnya. Ini berarti build quality-nya bagus ya. Wow. Oke. So, ini dia engine B-nya. Dia bagus nih. Cup mesinnya sudah diberi peredam dan dicat suara bodi. Ya, ini dia engine B-nya dan bagus ya. Cukup lumayan rapi. Mesinnya sudah ditutupin cover. Ya, dan di sini ada emblem Mazda dan Sky Active G. So, Mazda 3 hatchback ini dia menggunakan mesin yang sama persis dengan CX-30. Ya, dia menggunakan kapasitas di 2000cc, inline four-cylinder, naturally aspirated. Jadi, tidak disematkan turbo ataupun itu. Ya, dan mesin ini bisa menghasilkan tenaga di 153 horsepower dan torsinya di 200 Nm. Dan tenaga itu diairkan ke roda depan melalui sistem otomatis 6 percepatan torque converter. Kalau dari spesifikasi mesinnya sih, ya tidak begitu superior ya. Apalagi jika dibandingkan dengan kopitornya yang sudah menggunakan turbo. Tapi, gimana sensasi berkendara dan performanya? Yuk, langsung aja kita tes. Oke, sekarang gue lagi ngendarain di all-new Mazda 3 hatchback. Yes. First impression gue ketika ngendarain mobil ini, mobil ini benar-benar luar biasa. Mazda sangat terkenal sekali dengan teknologi Sky Active-nya. jadi dia bisa menggambungkan antara sasis, suspensi, handling, layaknya seperti mobil Eropa. Karena memang Mazda itu terkenal sekali ya dengan sebutan mobil Jepang yang paling Eropa. Feel-nya itu seperti membawa sebuah mobil Eropa. Ya, dimulai dari handling-nya yang sangat sharp ya. Kalau kita misalkan pecicilan seperti ini, wow, feedback steer-nya juga ngikutin banget. Kalau kita berbelok ke kanan, dia langsung ngikut ke kiri juga. Mobil ini benar-benar fun to drive. Apalagi juga dibantu juga dengan posisi mengemudinya yang sangat mantap. Ini gue set paling rendah dan ini seperti membawa sebuah sports car. Jadi benar-benar mantap banget ya. Side support-nya juga wow. Jadi kalau kita percicilan seperti ini ya, ini mobil ini benar-benar ngikutin banget handling-nya sharp banget. Kemudian juga bicara soal visibilitas dari mobil ini. Mobil ini visibilitas ke depan, ke kanan, ke samping, kanan, kiri. Itu cukup baik ya. Tapi sayangnya di belakang sana itu memang kacanya agak sempit ya. Kecil di situ. Karena memang mobil ini Mazda sebut seperti fastback. jadi kaca di belakang sana itu tidak seperti mobil-mobil hatchback konvensional. Jadi memang agak sempit di belakang sana. Lalu kemudian juga bicara soal kekedapan kabin dari mobil ini. Kita patut appreciate dari Mazda, karena di Mazda 3 hatchback ini kekedapan kabinnya ini cukup baik ya. Lebih baik jika dibandingkan dengan mobil-mobil Mazda terdahulu. Oh itu kita pernah review Mazda CX-5 yang road noise-nya lumayan terdengar, tetapi di Mazda 3 ini tidak. Ini lumayan hening ya. Suara angin kita di kecepatan menengah seperti ini di 60 km per jam ini suara angin gitu ya. Suara dari road noise itu bisa diredam dengan cukup baik. Efisiensi Mazda 3 ini juga luar biasa. Di dalam kota mobil ini bisa mencatatkan efisiensi di 12,2 km per liter. Sedangkan untuk ruter luar kota ini luar biasa. Dia bisa mencatatkan efisiensi di 19,9 km per liter. Wow! Ini figure yang sangat impresif untuk di kelasnya. Lalu bicara soal suspensi dari mobil ini. Ya, tadi handling yang sharp gitu ya. Mobil ini memiliki suspensi yang memang cenderung agak stiff, tetapi masih tetap ukurannya itu masih nyaman. Jadi stiff-nya itu tidak mental-mentul. Kalau misalkan kita lewatin jalan bergelombang atau misalkan speed bumps gitu ya, mobil ini masih dapat meredam getaran-getaran dari jalan dengan cukup baik. Dan kemudian juga body roll dari mobil ini minim ya. Jadi kalau misalkan kita agak bermanuver berbelok seperti ini, wow, body roll-nya sangat minim sekali. Ya, karena tadi handling-nya juga sharp dan dibantu juga suspensinya yang dibuat memang agak stiff, memang tidak senyaman jika dibandingkan dengan rival-nya yang dari Jepang juga. Tetapi kalau soal urusan handling, mobil ini jauh lebih superior. Wow! Mobil ini sangat fun to drive. Juga ditambah dengan performa mesinnya, ya walaupun dia hanya menggunakan mesin 2000cc naturally aspirated, dia tidak menggunakan turbo seperti di rival-nya di Civic Turbo, tapi tenaga dari mobil ini masih mumpuni. Dari putaran bawah, menengah sampai ke atas, dia terus tenaganya terus ngisi. Jadi, untuk membuat mobil ini melaju kencang. Walaupun memang kalau jika dibandingkan dengan rival-nya yang memiliki turbo, ya kalau misalkan kita dari berhenti sampai jalan, memang tidak superior untuk performanya. Nah, langsung aja yuk kita coba tes akselerasi dari mobil ini. Oke, so langsung aja kita tes akselerasi dari Mazda 3 hatchback ini dari 0 sampai 100 km per jam, mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja kita matikan AC, matikan traction control ke mode sport, dan langsung aja. 3, 2, 1. Yes. Oke. Wow, rawangan mesinnya lumayan terdengar ya. Yap. Dan 100. Yes. Mobil ini cukup kencang ya. Tenaganya seperti yang tadi gue sempat mention juga, tenaganya terus mengisi mesinnya dari putaran bawah sampai putaran atas. Dan menurut pencatatan kami, mobil ini dapat melaju dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 9,5 detik. Yes, itu figur yang lumayan ya, walaupun memang tidak sekencang rivalnya yang memakai turbo. Ya, wajar lah ya. Ini kan dia mesin 2000 cc, naturally aspirated. Tapi, tenaga dari mobil ini masih sangat mumpuni. Oke, sampai juga kita di kesimpulan dari video review di all new Mazda 3 Hatchback. Yes, memang Mazda 3 Hatchback ini step up the game dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Di beberapa waktu lalu, pada saat Eja mereview CX-30, kami juga sempat mention kalau Mazda itu berhasil meningkatkan dan juga mempertahankan eksistensinya sebagai mobil Jepang yang premium. Tidak terkecuali di Mazda 3 Hatchback ini. So, jadi kalau kalian sedang mencari mobil yang memiliki ride quality dan juga build quality yang baik, fun to drive, efisien dan juga desainnya yang stunning dan cantik berbeda di jalan apalagi dengan warna soul red metallicnya ini, maka dari itu kami menyarankan Mazda 3 Hatchback ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kalian. So, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kita at CVT.Indonesia. disitu banyak banget ya keseruan kita tentang syuting dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita sudah memiliki website nih CVT. Jadi kalau kalian tertarik untuk membeli Mazda 3 Hatchback ini bisa melalui website kami. Untuk linknya kami cantumkan di deskripsi ya. Oke, sekian aja dari kami. Gue, saya Ndika Syarif pamit. Stay tune! Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus!